kan boleh ke belakang lagi sikit biar kameranya dapet kan pesen kakak tadi gak iyalah apelah kakak ini sebetulnya ya kak kita namanya berteman ya sebaiknya ya jangan gini lah kak karena gak enak juga sih kalau diketahui Bang Rampir juga beliau nonton ini kan merasa dia iya sebetulnya sih aku gak apa kakak kayak mana ya aku gak mau ribut betulnya tapi ya karena dia kayak gitu kayak mana kak aku ya agak emosi sikit aku gak mau ribut orangnya yaudah gini kak ada suatu berita yang mau kakak sampaikan yang gak melibatkan Bang Rampir agar tidak terjadinya persilisian paham silahkan ini menyakut tentang Mbak Yu juga ya tadi malam sih tadi malam teman-teman Mbak Ilo silahkan dibuka dan silahkan ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam disini saya Mbak Ilo turut berduka kita dan seluruh rakyat Indonesia begitu ya atas meninggalnya Mbak Yu begitu nah disini ada kehadiran Mas Bembing ya beliau ini telah bercerita menyampaikan bahwasannya ingin bertemu begitu ya Mas Bembing ya dengan berkumpulnya di tempat ini begitu ya nah katanya ada yang ingin dibicarakan gitu apa kira-kira itu yang mau ingin Mas Bembing sampaikan silahkan ini tentang masalah Mbak Yu lagi Pak Ilo dan Kang Deni ya jadi tadi malam itu Pak Ilo mimpi itu seperti yang kayak kemarin yang kuceritakan tentang yang masalah ribut tentang Bang Lampir lah cuma ini berbeda nah aku tidur itu memang jam 12 lewat lah mungkin kan nah terbangun juga Pak Ilo tidurnya itu cuma sebentar bangun tidur gitu-gitu aja Pak Ilo jadi diantara tidur ada antara tidur atau tidak betul lantas setelah itu bayangkan tentang Mbak Yu dia mempunyai selendang berwarna coklat 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 lantas dan selendang itu harus diserahkan kepada anggota saudaranya atau mencetudara harus diserahkan yang katanya umur 10 10 tahun lagi 10 tahun seingatku ya Pak Ilo ya tadi malam dan anggota itu sejenis perempuan harus diserahkan selendang itu gitu nah setelah itu ya bolak-balik gitu ayo Pak Ilo mimpi gitu sampai terlambai iya iya sekarang gini saya potong sedikit ya itu dalam mimpi atau istilah sebuah atau sosok gaib gitu yang apa menjumpai gitu nah itulah Pak Ilo saya gak bisa jelaskan juga sih jadi mimpi itu kayak oh mimpi bukan gaib gitu yang bukan mimpi tidur bangun lagi Pak Ilo bayangkan ya Mbak Yu terbayang wajah dia terus Pak Ilo saya seru saya seru menyampaikan lah gitu kan jadi selendang itu harus diserahkan kepada anak perempuan itu anak perempuan ataupun satu darah gitu ataupun saudara gitu ya harus diserahkan ngerawat baik-baik ah betul Allah insyaallah udah bukan saya mau tanya saya telah lama ya mengikuti perkembangan video kita ini saya selalu bersama bang Rampir hari ini abang juga menyebutkan puasanya ini mimpi ya mimpi atau tidak kan jadi kalau Kakang ataupun baylo ataupun bang Rampir bertanya percaya-percaya enggak apa-apa aku tidak memaksakan Kakang disini enggak kupaksan percaya gitu jadi istilahnya Kakang sebutkan ada selendang Mbak Yu berwarna coklat betul Kang itu yang kita dimana pandangan Kakang itu warna coklat polos atau ada motif atau gimana saya tahu sih agak polos lah kan polos enggak ada motifnya polos jadi selendang itu kepemunyaan dari Mbak Yu Mbak Yu di dalam bayangan tadi dalam penerawangan atau apa disuruh memberikan kepada anak itu anak saudara atau anak ya ponakan gitu lah kan satu darah dibilang dengan umur 10 tahun itu tujuannya tujuannya apa ya surung rawat anak itu surung rawat selendang itu jadi biar Mbak Yu itu dalam sana biar tenang ini saya masih bingung kalau kakak bilang itu kan suruh memberikan selendang itu kepada salah satu yang masih berhubungan darah artinya selendang itu bukan selendang biasa kok menurut saya benar gak ya seperti gitu ya karena kalau mungkin kalau selendang biasa mungkin tidak memberikan seperti melalui mimpi begitu ya dan ini ini juga saya bingung kenapa mimpi-mimpi ini datang kepada Bang Bembeng nah itu Bang aku gak tahu bukanlah saudara bukanlah sahabat kita memang hanya pengikut beliau dalam sebuah media sosial kita hanya pengikut apa yang mendasari bisa diberikan suatu hal-hal seperti ini oleh Mbak Yu kita katakan seperti itu tentunya saya gak mau disini menanyakan itu dan menjawab salah satu dari teman-teman yang ada di depan tapi saya ingin menanyakan nanti kepada Bang Ram soal ini mohon maaf ya Bang Bembeng gak masalah aku sih orangnya gak mau ribut kayak kemarin yaudah kalau memang dia gak percaya itu silakan tapi kenapa ada ragu masalahnya jadi ribut ya silakan mau aku gak percaya mau semua pun gak percaya sama aku gak masalah dan saya ya dan saya yakin jika ada Bang Ram soak disini juga pasti padam seperti itu kendala berdebat lagi begitu ya berdebat lagi gak percaya lagi Gak percaya kepada Bang Bembeng tapi saya coba menghargai dan mungkin ada sahabat-sahabat dari Mbak Yu yang dirumah ataupun ditempat beliau ya yang ada almarhumah jika ada menemukan selendang itu apa salahnya juga diberikan kepada salah satu anak dan saudara Tapi jika mungkin ya yang menemukan benda itu memang sudah sadar bahwa saya serendang itu memiliki kemampuan atau memiliki suatu kemistisan tertentu Mungkin dia menyembunyikannya barangkali Ini amanah dari, kalau kita bilang dari bunga mimpi ya yang mengatasnamakan bakyumuk Itu yang kita sampaikan seperti itu Tapi saya bilang disini ya kita gak usah terlalu percaya lah yang seperti itu Ya sebelumnya aku gak percaya kan karena bolak-balik tidur bentar bangun tidur giri-giri aja kan bayangkan tentang bakyu tadi Ya makanya itu saya bilang ya untuk teman-teman ya ini hanya sebuah berdasarkan kejadian sesuatu yang bisa dibilang di luar akal gitu ya teman-teman ya Lantas bagaimana kita menyikapinya gitu ya Kalau hal itu tidak menjadi keberatan oleh warga ya gak masalah juga kan dilaksanakan Seperti itu Mbak Ilho mencari selendang berwarna coklat dan memberikan kepada apa yang dikatakan Bang Bembeng Diberikan kepada yang masih ada hubungan darah dengan umur sekian 10 tahun dan berjenis kelamin perempuan untuk dijaga selendang itu Itu amanah sebenarnya sih Ya mudah-mudahan ya para yang bersangkutan ini Tahu menonton video ini semoga mudah-mudahan dijalankan begitu ya Terbaiklah Kata saya pun bilang juga sekali lagi ya untuk teman-teman juga Memahami cerita ini jangan terlalu serius juga Karena apa yang kita lakukan ini berasal dari sebuah penerawangan Kadang dari sebuah mimpi Yang mimpinya itu penerawangannya itu tentunya bertujuk kepada Mbak Yu sendiri Karena memang kematian daripada Mbak Yu ini terserang ya Mbak Rapir sendiri bilang ini adalah suatu hal yang berhubungan rat Ya masih berhubungan rat dengan kegaiban Dan kegaibannya itu bukan kegaiban yang biasa-biasa aja Oke Bang Beng-Beng itu aja atau gimana ada hal lain? Ya apa Nanya Ntar lagi boleh Maksudnya gimana? Ya ada Maksudnya Kakang pernah dimimpi gitu juga gak? Kalau saya pribadi gak pernah gitu-gitu Kak Kalau baiklah Iya sama sekali diantara kami tidak ada tanda-tanda mimpi tentang Mbak Yu ini gitu Jadi kok kenapa aku yang kena ya? Ya mungkin Ada yang mau disampaikan Ya mungkin ada yang mau disampaikan Nah karena mimpi ini tidak mesti harus saudara atau mesti apa Nah bahkan orang lain itu bisa mimpikan sama sekali kita orang yang tidak kita kenal begitu Jadi pesanku itu aja Kang ya Sampai jumpa di video selanjutnya